Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana dengan kembali kalian semua? Semoga kalian semua dari sana baik-baik aja As always, teman malam Jum'at dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asupan huruf kalian Dan di video kali ini, gue masih pengen melanjutin buat ngebahas Video-video penampakan di tengah hutan yang paling menyeramkan Sekarang ini kita udah sampai ke part 6 So buat lo semua yang belum nonton part-part sebelumnya Lo bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Kita mulai video pertama kali kita hari ini Dengan sebuah video yang menurut gue super duper creepy So ada seorang bernama Steven yang lagi asik mengendarai mobil pribadinya Berkeliling di sekitar pinggiran hutan di Minnesota, Amerika Serikat Dan tiba-tiba Doi itu ngalamin sebuah kejadian yang aneh banget Persis pas Doi mau ngelewatin sebuah perlintasan kereta api Yang gak ada palangnya Perhatiin baik-baik Ada sebuah kereta berukuran kecil Yang melintas persis di depan Steven Tapi anehnya Di kereta itu sama sekali gak ada orang Keretanya itu kosong Seolah kereta itu kayak jalan sendiri Tanpa masinis Tapi Steven ini mikir positif aja Dan Doi cuma masa bodoh aja gitu Yaudah lah Doi mikir mungkin aja Ada mekanisme dari kereta api itu Yang bikin kereta itu bisa jalan sendiri Yang mungkin Doi gak paham Dan pas nyampe rumah Doi iseng lah buat ngepost video ini di akun TikToknya Dan tanpa Doi sangka Ternyata videonya itu viral dan FYP Dan ada salah satu viewersnya Yang notice kalo ada sebuah keanehan Di video Steven Perhatiin baik-baik Ada sesosok makhluk dengan warna kulit yang sangat pucat Yang kayak merangka di bagian belakang lokomotif itu Sosok itu keliatan kecil banget Tapi kalo gua zoom Sosoknya itu keliatan cukup jelas Steven gak sadar sama sosok itu Dan setelah video ini viral Banyak yang percaya kalo mungkin aja Kereta yang tadi itu adalah kereta hantu Dan si Steven ini lagi apes banget aja gitu Papasan sama kereta itu Tapi gimana nih menurut lo Apakah yang tadi itu cuma ilusi optik aja Atau memang bener kalo yang tadi itu adalah sebuah penampakan So ada sepasang suami istri yang rumahnya itu ada di pinggiran hutan Mereka suka aja gitu buat tinggal disitu Karena lebih deket dengan alam Dan mereka suka mencari ketanangan Tapi akhir-akhir ini nih Istrinya itu suka ngerasa insecure Selain karena anjing peliharaan mereka Yang sering menggonggong sendiri tanpa sebab yang jelas Doi juga sering ngeliat ada sekelibatan bayangan hitam di ujung matanya Sampai suatu hari pas Doi ngevideoin ke arah hutan di belakang rumahnya sore itu Tanpa disengaja ada sesuatu yang ikut terekam di videonya Perhatiin baik-baik Oh, I coulda sworn I seen somebody run through these woods just now I live in a country Not too many people know About this back here But I'm telling you I coulda sworn I saw somebody Oh my goodness Hey, Zach I coulda sworn See, Zach There is a man over there I'm not even playing You need to go check it out There is somebody over there Hiding by our tree Right now I'm not even Be careful I just seen him over there by that tree, Zach Zach, be careful I'm not even playing Zach, he's right there Ada sebuah kepala yang mengintip dari balik batang pohon Yang ada di pinggir hutan Mereka berdua itu kaget banget Karena mereka itu udah lama banget Gak liat ada orang di sekitar rumahnya Karena rumah mereka ini bener-bener terpencil Bahkan mereka itu gak punya tetangga Jadi mereka itu kayak shock banget gitu Kalau misalkan ada orang Yang bisa tau lokasi rumah mereka Dan buat apa coba Kalau do itu ngintip-ngintip ke arah rumah pas sutri ini Kayak gitu Gerak-geriknya itu kayak mencurigakan banget Pas sutri ini juga gak yakin ya Kalau yang tadi itu orang Atau bukan Tapi gimana nih menurut lo So ada seorang ibu beranak dua bernama Summer Tinggal di sebuah kota kecil di negara bagian Georgia di Amerika Serikat Nah suatu malam Do itu iseng aja gitu Buat bikin video selfie di halaman pekarangan belakang rumahnya Tapi ada yang aneh sama videonya Coba deh sekarang lu perhatiin video yang ini baik-baik Y'all I am in my yard Watch my face This is not an app doing this This is my yard The church is behind me Watch my face Church You can see straight through me I kid you not Look at this Wow Di video itu Wajah Summer seolah kayak bisa distorsi Dan ngedissolve Sampai wajahnya itu kayak gak dikenalin lagi Kayak wajahnya itu jadi orang yang berbeda banget Padahal do itu cuman pening-pening Tanpa filter ya guys Sempet beberapa detik Kayak wajahnya itu ngilang Dan kameranya itu kayak tebus pandang Ke arah objek yang ada di belakang Summer Ini aneh banget sih Nah bangunan yang ada di belakang Summer tadi Itu adalah sebuah gereja tua Yang udah kosong lama banget Dan sama sekali gak pernah dipakai lagi Dan konon Menurut warga yang tinggal di sekitar situ Katanya Dulu gereja itu sering dipakai untuk ritual-ritual sesat So si Summer ini percaya Kalau apa yang terjadi di videonya malam itu Mungkin Salah satu penyebabnya Adalah dari gereja tua Yang ada di seberang rumahnya Apakah yang tadi itu cuman masalah teknis aja Mungkin memang kameranya Si Summer ini ada masalah Sehingga do itu agak kesulitan Buat menangkap gambar di kegelapan Atau memang yang tadi itu adalah Sebuah fenomena paranormal Gimana lo tuh So ada seorang cowok yang sedang melakukan pendakian Ke puncak gunung Swiss Nah malam itu Doi dan rombongannya itu sedang beristirahat di dalam tenda Tapi do itu ngerasa Kalau do itu ngedengar Ada suara-suara Yang bersumber dari puncak gunung itu Jadi Malam itu Doi coba buat berani diri Sedikit mendaki ke arah puncak Buat mencari sumber suara itu Tapi do itu malah nemuin sesuatu yang aneh Perhatiin baik-baik Ada juga Tidak malam Bila . Pra호 Pere Пока Rthe lexir Rrole in z U Terima kasih. Terima kasih. Tiba-tiba, di sisi kiri dan kanan pilar itu, ada sebuah bayangan transparan yang cukup tinggi. Yang kalau diperhatiin baik-baik, kayak bisa gerak-gerak dikit gitu guys. So, jelas banget kalau yang tadi tuh bukan patung ya. Karena lo bisa lihat, pilar yang ada di tengah aja itu sama sekali gak gerak-gerak. So, cowok ini juga bilang kalau selama Doi ada di situ, Doi tuh sama sekali gak bisa lihat dua sosok yang tadi. Sampai Doi turun dan lihat lagi rekaman videonya, selama Doi berada di atas itu. So, kira-kira apa tuh yang kerekam di video cowok ini? Apakah yang tadi tuh cuma ilusi optik aja atau sebuah penampakan? Underwater. So, ada seorang cewek bernama Brianna yang hobi banget diving. Dan salah satu spot diving favoritnya itu ada di Florida, Amerika Serikat. Doi tuh sering banget nge-share video-video divingnya di akun TikToknya. Dan kontennya itu sama sekali gak ada hubungannya sama paranormal. Tapi, di salah satu videonya, Doi tuh ngalamin sebuah kejadian aneh pas Doi lagi diving. Dengerin baik-baik. Terima kasih telah menonton! Brianna langsung panik pas Doi ngedenger ada suara teriakan dari dalam air. Doi tuh ngerasa kalau suaranya itu mirip banget kayak orang. Tapi, seumur-umur, selama Doi diving, Doi tuh sama sekali gak pernah denger suara kayak gitu sebelumnya. Selama Doi naik ke atas dan menenangkan diri, Doi cobain lagi buat turun ke bawah dan ngecek. Apa bener ada orang di dalam sana yang barangkali aja mungkin lagi butuh pertolongan? Atau jangan-jangan Doi tuh cuman halu aja dan cuman salah denger? Pas Brianna masuk lagi ke air untuk yang kedua kalinya, Doi gak denger suara apa-apa. Suara yang tadi tuh udah hilang. Dan Doi langsung post video itu di akun TikToknya. Tapi setelah video yang tadi tuh viral, malah banyak yang ngira kalau itu cuman audio yang ditempel dan video yang tadi tuh cuman video editan aja. Jadi, Brianna ngepost sebuah video lagi buat klarifikasi. Ngasih liat ke viewersnya, raw footage video itu langsung dari kamera GoPro-nya. Perhatikan baik-baik. So, people are asking what camera I use. GoPro 7 works perfectly fine for me. I cracked it a little bit but I use the case. Definitely not a voiceover though. So, I'm gonna show you the video straight out of my GoPro. Just like how I recorded it. So, you can hear. Suaranya asli terekam di video itu. Dan sama sekali bukan video editan. Dan karena suara itu muncul persis pas Brianna lagi diving. Ngelewatin sebuah bangkai kapal yang udah karam. Banyak yang ngira kalau mungkin aja. Suara itu adalah suara dari arwah korban dari penumpang kapal itu yang tewas tenggelam. Yang mungkin masih ada di situ. Dan minta tolong ke Brianna. Tapi gimana nih menurut lo? Oke guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat lo semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng. Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.